Kalau kamu mengira botol plastik bekas minuman hanya dijadikan barang rongsokan, itu salah. Karena di tangan guru hariman, botol-botol plastik dapat diselap menjadi boneka lucu yakni ondel-ondel. Untuk produksinya, souvenir yang telah digeluti warga peninggilan utara Celeduk, Kota Tangerang ini berlangsung sejak 2016 silam. Hanya ketekunan, ketelatenan, serta semangat yang kuatlah yang menjadi kunci guru hariman bertahan hingga saat ini menjadi pengrajin miniatur ondel-ondel di Tangerang. Setiap bulannya, warga peninggilan utara Celeduk, Kota Tangerang ini mampu memproduksi ratusan pasang ondel-ondel. Terlebih dengan perkembangan pariwisata dan semakin majunya pengelolaan pariwisata di tanah air. Sehingga peminat souvenir ondel-ondel ini pun kian meningkat. Per bulannya itu, sekarang itu pembuatan itu rata-rata dari 350 piece sebulan sampai dengan 500. Pernah kita paling banyak itu dalam satu bulan itu 1.500. Setelah saya bergabung di UKM Celeduk Prima, omset saya alhamdulillah meningkat, penjualan tun meningkat, reseller juga semakin banyak. Di antaranya, dia reseller itu menjual di toko online. Harganya itu, per piece-nya itu 12.500, tapi kalau sepasang ini 25.000 sepasang. Itu dari saya ke si penjual. Mulai dari pemilahan bahan-bahan, pemotongan hingga melukis wajah ondel-ondel dilakoni guru setiap harinya. Buatnya, menciptakan miniatur ondel-ondel adalah salah satu aksi nyata dirinya melestarikan budaya Indonesia. Menjaga dan terus mengangkat kebudayaan betawi di berbagai lapak-lapak dagangannya. Cara untuk bikin ondel-ondel adalah bahan utamanya adalah botol. Dari botol itu dipotong lehernya, dari tahapan potong leher itu nanti kemudian saya lukis, kasih mata, kasih hidung, terus dikasih warna. Baru dikasih baju, dikasih aksesoris lain, jadilah ondel-ondel. Mudah-mudahan dengan produksinya Ode Onel Hafiz ini, saya turut mengangkat dan melestarikan budaya betawi.